Inspirasi dari seekor semut Semut itu hitam, mungil, tapi ia sangat tepat jika menjadi inspirasi bagi orang-orang beriman. Semut tidak bisa bekerja sendirian, tetapi berada dalam koloni. Semut selalu bergerak ke depan, mencari makanan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Makanan yang ia dapatkan dikumpulkan bersama untuk persiapan musim dingin. Pekerjaan itu dilakukan bukan berebut jabatan atau mencari popularitas. Pernahkah kita melihat semut berdiam diri? Tidak bukan. Semut tidak berdiam diri, ia bukan binatang pemalas. Jika diibaratkan semut itu seperti seorang aktivis. Para aktivis, meskipun tidak ada pekerjaan, mereka selalu mencari pekerjaan. Dalam pekerja, banyak semut gugur dalam tugas. Ada yang mati dimangsa musuh. Ada yang tertimpa benda berat. Ada yang dipetes manusia. Dipetes itu maksudnya dibunuh dengan ditekan melalui kuku ibu jari itu loh. Seperti ibu-ibu saat membantai kutu rambut. Atau hanyut di bawah air. Pendek kata, tidak semua semut menikmati hasil dari kerja kerasnya. Semut juga tidak pernah mengenal sikap berkhianat kepada koloni. Tidak pernah terjadi. Dalam sejarah, seekor semut hitam lantaran kecewa, kemudian menyebrang ke koloni semut merah. Semut mengajarkan kita banyak inspirasi. Bagaimana menjadi pekerja keras, lalu memberi manfaat kepada orang lain. Setiap semut adalah pahlawan bagi semut-semut lainnya. Tubuhnya memang mungil dan hitam. Tapi, ternyata ia mengerjakan hal-hal besar dalam hidupnya. Luar biasa bukan? Masya Allah. Jangan engkau hargai dirimu, kecuali dengan surga. Sebab, jiwa orang-orang beriman itu sangat mahal. Tapi sayang, banyak manusia yang menjual dirinya dengan harga murah. Imam Hasan Al-Basri Ulama Salam